Ini adalah pidato Netanyahu di Kongres Amerika Serikat Ada yang angkat poster pencet perang Lalu Kamala Harris, tidak hadir ya Kamala Harris ini adalah calon presiden pengganti Biden Karena Biden sudah mengundurkan diri Kenapa dia mengundurkan diri? Mungkin dia sudah sadar dia akan kalah Dan juga faktor usia juga ya Faktor kesehatan juga ya Banyak macam lah ya Sehingga Biden mengundurkan diri dan diganti oleh Kamala Harris Dan ternyata Kamala Harris ini tidak datang ya Dalam Kongres Amerika Serikat Dan ini adalah pidato Netanyahu yang menurut saya Menggemparkan Amerika dan dunia Bahkan orang-orang yang angkat poster Yang mendemo Netanyahu Diam, bungkam Ketika Netanyahu memberikan Sebuah pidato yang menurut saya sangat-sangat berlian dan merinding ya dengar ini Oke bagaimana lengkap videonya Langsung aja kita simak Ya dia mengatakan bahwa beberapa pengunjuk rasa itu Memegang tanda yang mengatakan Gaze for Gaza Mereka juga memegang bacaan Chicken for KFC Demonstran bernyanyi From the River to the Sea Aneh ya kawan-kawan ya Ya jadi Yang apa namanya Mereka ini benar-benar Ingin memusnahkan Israel ya Tapi banyak yang tak tahu Sungai atau laut apa yang mereka bicarakan Ini kawan-kawan Kalau kawan-kawan lihat di belakang ini ya Ini adalah orang-orang yang Pendukung Palestina ya Juga hadir di kongres tersebut ya Dan ketika Netanyahu berpidato Mereka itu benar-benar Yang tadinya bersemangat untuk mendemo Netanyahu Ya sekarang mereka bungkam Ya Kita lihat ya Bahkan Netanyahu mengatakan Tidak usah tepuk tangan Ya Dengar Ya pernyataan-pernyataan Memalukan yang menyebut Israel rasis dan genosida Ketika Netanyahu berpidato Mereka itu Kura-kura bicara apa gitu ya Ini karena Pidato Netanyahu ini Sangat-sangat tajam Dan memang Membuat mereka itu malu ya Ya jadi pernyataan yang mengatakan Yang mengolok-ngolok Israel Yang mengatakan Israel itu genosida dan lain sebagainya Ya Netanyahu mengatakan Ini adalah Untuk Mendeligitimasi Israel Ya Mematikan negara Dan orang-orang Yahudi dimanapun Jadi orang-orang yang demo Menuduh Israel genosida Menuduh Israel sebagai penjahat perang Sebenarnya ini orang-orang yang Ingin mematikan Israel Orang-orang yang ingin Memusnahkan Israel dari Muka bumi Saat Israel melawan Hamas Kita melawan Iran Saat kita lawan Hezbollah Kita melawan Iran Saat kita melawan Houthi Kita melawan Iran Dan saat kita lawan Iran Kita melawan musuh paling radikal Dan membunuh musuh dari Amerika Serikat Dan satu hal lagi Ketika Israel bertindak untuk mencegah Iran Mengembangkan senjata nuklir Senjata nuklir yang dapat menghancurkan Israel Mengancam setiap kota Amerika Ini memberikan kesedaran kepada orang Amerika itu Supaya Anda sadar ya Anda yang demo-demo Apa namanya Melawan Israel Yang demo-demo Benci Israel Ini Anda harus sadar ya Bahwa nuklir yang disiapkan oleh Iran itu Tujuannya menghancurkan Israel Dan juga mengancam setiap kota Amerika Setiap kota kalian berasal Ini ya orang-orang yang suka demo-demo ya Kami tidak hanya melindungi diri kami Kami juga melindungi kalian semua Jadi langsung diiringi dengan Tepuk tangan yang sangat meriah ya Netanyahu mengatakan bahwa kami bukan hanya melindungi diri kami sendiri Tapi kami juga melindungi kalian semua Hai orang-orang Amerika Itu langsung di apa ya Disambut dengan tepu tangan yang sangat meriah Karena memang apa yang dikatakan oleh Netanyahu ini Sangat-sangat masuk akal Karena dibalik Hamas adalah Iran Dibalik Hisbullah Iran Dibalik Jihad Islam Iran Dibalik Hotiaman Iran Dan tidak tahu bahwa Iran itu adalah Ya negara yang sudah Di apa ya Embargo sama Amerika Serikat Iran itu adalah musuh dari Amerika Serikat Jadi ketika Netanyahu mengatakan bahwa Yang kita perangi itu adalah Iran Dan sekutu Sekutunya Yang akan menghancurkan Israel Yang akan menghancurkan setiap kota di Amerika Jadi kami bukan hanya melindungi diri kami sendiri Kami melindungi kalian semua Wah ini pernyataan yang sangat-sangat dasyat ya Dari Israel Jadi tidak ada alasan ya Bagi Amerika Untuk tidak dukung Israel Bahkan tidak ada alasan bagi dunia Untuk Mengecam Israel Karena Israel ketika melakukan serangan Kepada Iran dan sekutunya Itu punya alasan yang jelas Karena Iran dan sekutunya Ingin memusnahkan Israel Ingin memusnahkan Yahudi dari muka bumi Makanya slogan-slogan mereka Itu adalah slogan-slogan Kebencian kepada Israel Slogan-slogan yang ingin memusnahkan Israel Bagaimana pendapat Anda secara pribadi Kawan-kawan Ketika ada misalnya negara Malaysia Membuat sebuah pernyataan Ingin memusnahkan Indonesia Apakah Anda tinggal diam Bahkan misalnya negara Malaysia juga Mau apa namanya Mengirimkan rudal Menyerang Indonesia secara memusnahkan Indonesia Seperti Hamas menyerang Israel Pada 7 Oktober Apakah menurut Anda Israel itu diam Apakah menurut Anda Indonesia diam Kalau ada misalnya negara Malaysia Yang ingin memusnahkan Indonesia Coba Anda pikir Coba Anda kebalikan ke posisi Anda sendiri Ini bicara bangsa Bicara negara Bicara kedaulatan Dan Netanyahu sebagai seorang pemimpin Dia itu punya kewajiban Untuk melindungi rakyatnya Dengan segala macam upaya dan daya Karena pilihannya cuma dua Kalau bukan Israel yang dimusnahkan Oleh musuh-musuhnya Maka musuh-musuhnya yang akan dimusnahkan oleh Israel Bagaimana menurut kawan-kawan Apakah masih pantas Para kadron-kadron ini Membenci Israel Ya Mikir Ya Misalnya Ya Katanya Ya Kalau ada yang menghina agama Allah Maka umat Islam wajib Ya Membela agama Allah Ya Sama halnya dengan Israel Kalau ada yang ingin memusnahkan Israel Israel wajib Membela Kedolatan bangsanya Itu Itu sebenarnya itu Anda bisa mengertikan secara sederhana gitu loh Jangan Hanya mau menyerang Tapi tidak mau diserang Ketika diserang balik Nangis-nangis Jadi memang Pedato Amerika ini Apa Netanyahu di Amerika Serikat ini Ya Mudah-mudahan Membuat warga Amerika waras Dan dunia juga waras Bahwa Israel bertindak Ya Berdasarkan Sebuah misi yang sangat mulia Ingin menghentikan kejahatan Iran Ya Ingin menghentikan kejahatan Apa ya Musuh-musuh Israel Yang ingin memusnahkan Israel Dan juga ingin Memusnahkan dunia ini Ya Semoga video ini bermanfaat Bantu viralkan Kalau Anda suka Dan jangan lupa di like Ya Dan thank you Hari ini puji Tuhan Kita ada penambahan Salah 200 ribu Terima kasih untuk Eh Orang-orang baik Yang telah mensupport Ya Dan Bagi sempat waras Yang ingin mensupport Wafel Bisa mendukung kami Lewat Nomor rekening Al-Layar kaca Thank you Salam sejahtera Salam waras God bless you And bye-bye Salam Selamat menikmati